Intro Assalamualaikum Setelah kita masuk ke dunia nyata, bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, ternyata ada banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah. Ada lima hal penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, namun tidak diajarkan di sekolah. Pernah dengar pepatah, Life is the best teacher, atau, hidup adalah guru yang terbaik. Hal-hal berikut ini termasuk dalam kategori life skills, keterampilan untuk hidup yang efektif. Life skills itu adalah keterampilan yang wajib dimiliki untuk hidup, membuat keputusan, berkarir, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari masyarakat. Dan ya, ini tidak banyak diajarkan di sekolah. Berikut lima life skills yang sangat penting dan harus mulai dipelajari sekarang juga, terutama untuk Anda yang masih sekolah atau memiliki adik, anak, atau cucu yang sedang bersekolah. Life skills penting yang tidak diajarkan di sekolah. Satu, membuat kesalahan. Sistem sekolah mengajarkan kita untuk tidak membuat kesalahan. Namun, di dunia nyata, itu sangat keliru. Kesalahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah melakukan kesalahan. Berikut langkah-langkah yang harus diajarkan. Satu, mengakui kesalahan. Dua, menganalisa masalah. Tiga, menanyakan diri sendiri pertanyaan yang sulit. Empat, belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya. Lima, meninjau kemajuan. Dua, mencari kesempatan. Sekolah mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik, tetapi tidak mengajarkan cara mencari pekerjaan dengan baik. Keterampilan mencari pekerjaan, menulis resume, wawancara, dan networking harusnya dipelajari. Tiga, mengelola uang. Banyak orang pintar di sekolah, tetapi terjebak dalam utang atau kehilangan uang. Hal-hal dasar seperti budgeting, menabung, dan investasi harus dipelajari. Keterampilan mengelola uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Empat, interaksi sosial. Di sekolah, ada tiga kategori siswa, anak keren, anak yang dibully, atau anak yang netral. Namun, sukses dalam hidup membutuhkan keterampilan sosial, seperti komunikasi yang efektif, resolusi konflik, dan kecerdasan emosional. Keterampilan ini sangat penting untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Lima, kecerdasan emosional. Sekolah mengejarkan kita untuk berpikir rasional, tetapi kecerdasan emosional sama pentingnya. Mengontrol emosi dan memahami perasaan orang lain sangat penting. Langkah-langkahnya meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Kenapa sekolah tidak mengejarkan hal-hal ini? Karena mereka merasa itu bukan tugas mereka. Sekolah fokus pada pengetahuan intelektual. Namun, life skills adalah sesuatu yang harus kita pelajari sendiri dari pengalaman hidup, orang tua, mentor, atau teman. Mulailah mempelajari life skills ini. Ini sangat penting untuk membantu kalian menjadi lebih sukses dalam hidup. Coba tekan tombol subscribe dan like bersamaan. Apakah bisa? Terima kasih telah menonton!